Apapun latar belakang keluarga kita, percaya Anda tidak kebetulan ada di dunia ini. Amin, selalu ada maksud dan rencana Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, kita terus belajar tentang mengenal siapa Tuhan kita yang kita sembah Yesus Kristus itu. Minggu lalu sudah saya ajarkan bagaimana Tuhan Yesus itu adalah di dalam perjanjian baru, surat-surat para rasul, ajaran Tuhan Yesus sendiri bahwa Tuhan Yesus ini yang menyatakan Allah. Allah yang tidak bisa dilihat, tidak bisa dijangkau, tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dimengerti, karena Tuhan sendiri ada di dalam Yesaya, Yeremia, dikatakan tidak ada yang seperti aku. Jadi Tuhan itu tidak seperti apa-apa, membayangkan Tuhan itu sulit sebetulnya. Makanya ketika Filipus bertanya, Yohanes 14 itu ya, tunjukkan Bapak itu kepada kami ya Tuhan, ya Tuhan Yesus ya supaya kami mengenal dia. Tapi Tuhan Yesus berkata apa suraku, Yohanes 14 ayat itu mulai 6, 7, 8 ini pertanyaannya, 9 ini jawabannya ya. Kalau 4, ayat 6 itu kan akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku, kamu telah melihat Bapak, kamu telah mengenalnya, yaitu sekarang ini, kapan? 8 nyatanya, 9. Saat kau melihat aku, engkau juga melihat Bapak. Sekarang ini juga kamu telah melihatnya, kamu telah mengenalnya. Karena itulah para Rasul menyebut Yesus itu, Rasul Paulus, ikon tu teo, saya belajar bahasa Yunani, 1, 2, 3, ikon, 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 tapi tulisannya eikon gitu ya, ikon tu su teo, dari, tu itu dari, teo itu Allah, gambarnya Allah, gambar dari Allah. Jadi Yesus itu ikonnya Allah, mas juga sharing-sharing sama saya, membayangkan, jadi ketika saya melihat Yesus, belajar Yesus, mengenal Yesus, itulah Allah itu seperti itu, itu yang muncul dalam benaknya. Jadi ketika menyebut Allah, yang muncul dalam benak kita adalah, Yesus. Itu loh, saya rasa. Allah itu tidak seperti apa-apa ya, gimana? Tidak bisa dilihat, tidak terhampiri, dia bersemayam, 1 Korintus 3, 16, bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri, tidak ada seorang pun yang pernah melihat dia. Bahkan Yesus ngomong, mendengar suaranya pun kamu tidak pernah, loh ya Pak. Nah nanti kita akan lihat, loh ini yang berfirman pada para nabi, di Gunung Sinai itu siapa gitu ya. Dikatakan, tidak pernah rupanya, suaranya pun tidak pernah kamu lihat. Dan Tuhan sendiri di dalam Yeremia berkata, tidak ada yang seperti aku. Tidak seperti apa-apa Tuhan itu. Tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Makanya ada ayat, Allah itu bukan manusia, sehingga dia menyesal. Bukan anak manusia, sehingga dia tidak menempati janji. Itu memang bicara sifat ya, tapi memang itu juga menunjukkan, apa, beingnya Allah. Hakikatnya Allah itu tidak bisa digambarkan. Makanya, karena tidak bisa digambarkan, ini saya ulangi sedikit ya, Ibrani Satwa 3 itu, itu menjelaskannya, gambar wujud Allah. Ya Yesus itu adalah, Ibrani Satwa 3 dikatakan sebagai gambar dan wujud Allah. Hos on, dia adalah, apogasma, cahaya kemulia, tes doksis, cahaya doksa itu, doksis itu kemuliaan, kai dan, karakter, yang kita belajar minggu lalu, karakter, karakter itu tulisannya, tapi E-nya itu pakai, epsilon, sorry ya, eta ya, bukan epsilon, eta itu bacanya E atau I. karakter, tes, hupostasios, autos ya, wah apa ya, karakter, karakter itu apa, ayo lupa enggak minggu lalu. Paling gampang ingat stempel gitu aja, sorry ya, artinya digambar, diterjemahkan LAI gambar juga, tapi yang maksud gambar beda dengan ikon, ikon itu image, image-nya Allah itu, gambarnya wujudnya, ini, karakter itu seperti stempel ya, ketika di, jadi ada yang menerjemahkan, tindisan tepat ya, tindisan tepat, jadi gambarnya apa, ditempel ya, seperti itu. Karakter kalau HP itu, ABC, Anda pencet A ya, keluar huruf A, enggak mungkin pencet A, keluar huruf Z gitu, enggak mungkin. Ya seperti itu, Bapak, Yesus seperti apa, Bapak seperti itu, Bapak seperti apa, Yesus seperti itu, makanya harus ngomong, Bapak di dalam aku, aku dalam Bapak, aku dan Bapak satu, kamu lihat aku, juga lihat Bapak. Ya seperti itu, karakter tes hipostasios, karakter gambar dari wujudnya, gitu loh. Hipostasis itu diterjemahkan wujud, sebetulnya, saya sudah kasih, ini agak cepat aja, minggu lalu, hipostasis itu artinya apa, ayo biar enggak lupa. Hipostasis itu artinya apa, realita, Mas Yuka aja yang inget, realita, jadi, itu realitanya Allah itu, kan Allah itu bukan, jadi gini maaf ya, kalau agama lain itu, Allah itu seolah-olah enggak real, enggak bisa dijelaskan gitu loh, itu terlalu nonjauh disana. Tapi Allah itu real, real itu nyata, realita. Nah realita Allah itu, Bapak yang saya jelaskan, disebut Allah itu Bapak, memang sulit untuk dipahami. Tetapi menjadi mudah, menjadi jelas, Yohanes 1 dan 14, dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi, monogenes, yos, anak tunggal, Bapak, dialah, eh yang duduk, eh sorry, yang di pangkuan Bapak, di dalam kolposnya Bapak, dalam dekapannya Bapak, itu menjelaskan satu posisi, duduk di sebelah kanan, dalam dekapan, dalam pangkuan, itu bukan harafiah ya, kiasan, bahwa anak tunggal Bapak, kita lihat ayat satunya itu, di dalam Bapak, sebagai firman, dialah yang, sorry, 18, dialah yang menyatakannya, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah, yang di pangkuan Bapak, dialah yang, satu, dan tiga, menyatakannya, ini bahasa Yunaninya, XCG1, yang menjelaskannya, menjadi real, make it real, bisa lihat kamu strong, untung yang biasa bahasa Inggris, nanti buka kamu strong, itu bahasa Inggris, Yunani Inggris, itu dikatakan, make it real, jadi, XCG1 itu membuat menjadi nyata, menjadi apa surah aku? Nyata, bahasa Yunaninya apa? XCG1, atau XCGome, kata dasarnya ya, ini karena masuk kata kerja, jadi berubah, XCG1 itu XCGome, yang mengeksegasatunya, yang mengeksegomekannya, yang menjelaskannya, yang menjadikan real, itu bisa lihat di kamu strong, puji Tuhan, dan kita sudah melihat kepada perjanjian lama, karena memang kita harus menyadari, bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah itu, bukan baru ada waktu Natal, tapi sudah ada, jauh sebelumnya, kita runtutnya pelan-pelan dulu ya, Pak Yesus pernah ngomong, sebelum Abraham jadi, aku telah ada print Abraham, Genestai, Genestai, Genestai itu dari Gino Mai, artinya, come into being, nah itu terjemahnya bahasa Inggris itu apa, come into being, sebelum jadi ya, come sebelum menjadi, jadi sebelum jadi Abraham itu loh, ya, sebelum diciptakan, sebelum dilahirkan, sebelum dirancangkan, kalau perlu, come into being, sebelum menjadi, itu ya, ego, emi, aku lah dia, gitu, sebetulnya terjemahnya, disitu terjelahkan, aku telah ada, ego, emi ini, kalau secara teliti, itu adalah yang diucapkan Allah, ketika memperkenalkan dirinya kepada Musa, ya, akulah Allah ayahmu, Allah, ditanya, siapa engkau, ego, emi, aku adalah aku, itu ya, terjemahkan, akulah dia, apa artinya itu, ego itu aku, ego, emi itu bisa eksis, I'm eksis, akulah dia, aku ada, ya, sebagaimana aku ada, puji Tuhan, dan kita minggu lalu sudah belajar tentang, siapa si Hagar itu ya, saudara ku ya, bagaimana Allah menolong Hagar, ya, hamba dari Sarah, yang ditindas dua kali, menampakkan diri, jadi Allah itu, kalau menampakkan diri itu, kalau yang disebut kelihatan itu, menampakkan diri, kita sudah belajar, salah satu wujud penampaannya, disebut sebagai, minggu lalu, jadi judul itu, Malekat Yahweh, nah, nanti kita akan mendalam lagi ya, Malekat Yahweh adalah manifestasi kehadiran Yahweh, itu sendiri, jadi ketika Yahweh, itu namanya Allah perjanjian lama, itu namanya Bapak, kalau saya mau tahu, Bapak, jenengi sopo, Yahweh, sebenarnya itu, kalau tidak Yahweh, Yehova, karena huruf mati semua, jadi, huruf dasarnya Ibrani itu, huruf mati semua, Ye, H, Yodhe, Vauhe, gitu ya, mboconembo, jadi, kalau dipermudah, dibaca Yahweh, atau Yehova, Yehova, ya, sama saja, tapi paling gampang Yahweh, gitu saja lah, orang Jawa juga, Bapak, Yahweh, nyebutnya, enggak Bapak ya, jadi, itu namanya, ya, dan ada satu sosok yang disebut Malak Yahweh, Malekat Yahweh, Malekat, huruf Tuhan, huruf besar semua ya, perjanjian lama itu, yang menampak diri, ketika ada krisis, ya, itu yang luar biasa, selalu hadir, makanya, kenapa di dalam Matthew 1, ayat Piro, ya, ayat yang Immanuel, itu ya, 13, enggak salah, coba, Matthew 1, oh bukan, ayat 23, berarti, ya kan, meleset sidik, 1, 2, 3, ini Malekat, ketika datang dalam mimpinya Yusuf, ketika tahu lagi tunangan, masih darah, perkiraan umur 14, 15, masih jauh menikahnya, zaman dulu sudah ditunangkan dulu ya, eh, tiba-tiba kok mengandung, waduh hamil, Yusuf bingung, terus datanglah Malekat dalam mimpi, ini bukan Malek Yahweh, kalau ini, makanya bedanya Malekat, apa, Yahweh, dengan cara ngomongnya, nanti, kita sudah belajar minggu lalu kan, kalau minggu lalu, yang Malek Yahweh, Malekat Yahweh, itu adalah penjelmaan, atau apa, penampaan diri Yahweh itu sendiri, ngomongnya beda, mesti aku, aku, kalau ini lain ya, sesungguhnya, anak darah itu, ini mencuplik dari, Yesaya 7, N14, sesungguhnya anak darah itu, akan mengandung, dan melahirkan seorang, anak laki-laki, ya anak darah, partenos, ini masih darah, ngandung, kan kaget Yusuf, dijelaskan, mereka akan menam, ini, dari Yesaya 7, itu nubuatan Nabi Yesaya, akan menamakan dia apa? Immanuel, yang artinya, Allah menyertai kita, coba sekarang, saudara, jadi orang itu jangan minder ya, ini, makanya, saya berkali-kali, ngajar gini nih, terus mendasarkan ini, biar orangnya sendak minder, mindernya apa? Tuhanmu telu, bingung disi, Tuhanmu menungsa, manusia, bingung apa? Tidak, Tuhan kita, satu, ya nanti di Trunggal, saya akan jelaskan, sekarang satu itu, gini, kalau yang bangga, dengan merasa paling benar kan, maaf, ngerti sendirilah ya, merasa agamanya paling benar, karena dasarnya, cuma Tuhanku satu, agama kuno, agama persia, sama ini, jauh-jauh agamanya maya, suku maya, itu hanya satu, ada penciptanya, itu namanya siapa? Kalau berdasarkan itu, tidak bisa. Terus satunya, itu pertanyaan juga, satu itu satu apa? Satu biji? Satu nil? Satu apa? Yang kalau saudara belajar, bahasa asli itu luar biasa, saudara tahu enggak? Allah, itu bahasa Ibraninya apa? Sambil ingat-ingat sedikit ya. Elohim. Apa? Elohim. Kalau bahasa Yunaninya, Theos. Satu berarti kan? Theos. Kalau Ibrani ini kelihatan, Elohim, itu bentuk jama, bayangkan. Makanya konsep teritunggal, tidak menyalahi Alkitab. Kekristenan ya. Jama. Katakan jama, satu dari tiga, jama. Jama itu plural ya, bukan single, jama. Bukan tunggal. Elohim. Saudara bisa paling gampang, im. Manuel. L itu Allah. L, singkatan. Manu, i, im, im itu kita. Jama. Allah berserta kita. Kita ini berarti orang banyak, umatnya ini loh saudara ku. Salom alaihem. Damai sejahtera turun atas, kamu sekalian, enggak mudahnya, kamu sekalian, lian. Jadi jama, im, im itu bentuk jama. Elohim, itu bentuk jama. Plural. Tapi yang luar biasa, walaupun bentuknya jama, kata kerjanya untuk tunggal, untuk orang tunggal. lainnya sekalian kalem, umat nama. Tapi gini maksudnya, kenapa Allah kok dijelaskan dalam bentuk jama? Bisa menjawab enggak? Karena konsep teritunggal pak, wah ini sudah jauh sebelumnya dipersiapkan. Sebenarnya bukan itu. Tahu enggak, Elohim itu, Allah itu, dikatakan wujudnya apa? Ruah. Beraninya. Satu, dua, tiga. Ruah. Bahasa Yunaninya, pneuma. Satu, dua, tiga. Pneuma. Pneuma, ho, teos. Pneuma, in, ho, teos. Allah adalah roh itu. Jadi Allah itu roh. Roh itu ruah, bahasa Ibrahim. Artinya udara atau angin. Jadi harafiahnya ya, tapi mengerti udara ini adalah Allah. Harafiah. Saudara, bisa ngitung enggak? Ada berapa jumlah udara ini? Ada satu, dua, tiga. Nggak isa dia omong kan? Makanya luar biasa, Alkitab itu, menjelaskan Allah itu dalam bentuk jama. Udara ini, apa? Satu, satu biji. Makanya Bapak itu tidak terbatas. Bukankah, aku memenuhi langit dan bui? Penuh. Nggak isa dibatasi. Makanya kalau orang ngomong Allah, satu, n'dil gitu. Salah. Allah itu ehkat, bahasa Ibraninya. Ehkat itu esah. Esah itu bukan yakin. Yakin itu satu. Makanya dipakai, eh, ehkat. Bahasa Yunaninya bukan mono juga. Ini anak tunggal Bapak itu mono. Mono itu satu. Sindil. Hanya tunggal. Tapi Allah itu heis. Untuk ekat menjelaskan. Heis. Ekat. Jadi, suatu kesatuan. Satunya satu. Seperti manusia ini. Makanya minggu lalu sudah saya jelaskan. Di dalam diulangi sedikit yuk. Yang namanya hipostasis. Sebelum saya masuk nanti ke Abraham dan Yaakob. Hari ini saya akan jelaskan. Hipostasis. Itu di 1 Korintus 2 ya minggu lalu ya. Ayat ke 10. Saya minum sebentar ya. Semakin Anda mengerti ini. Semakin Anda tahu bahwa Allah itu ada bersama kita. Amin surahku. Namanya Immanuel. Bayangkan. Ada bayi lahir. Diberi nama Immanuel. Allah bersama kita. Nama anaknya. Tadi itu kan namanya panjang-panjang. Ada maknanya semua. Ini ada anak namanya Immanuel. Gelarnya itu Immanuel. Allah menyertai kita. Allah menyertai kami. Allah menyertai umatnya. Ini apa? Kok ada nama seperti itu? Ini adalah hipostasis. Bapak itu suatu hipostasis tersendiri. Realita tersendiri yang tidak tersentuh. Tidak terdefinisi. Tidak terlihat. Tidak terhampiri. Tidak bisa dibandingkan dengan apa-apa. Kristus adalah hipostasis yang lain. Jadi Allah itu satu. Tapi menyatakan dirinya dalam hipostasis. Realita yang berbeda. Realita yang tidak bisa dibayangkan. Nguna Allah itu Bapak itu. Tidak bisa dibayangkan. Dan realita yang bisa dijelaskan. Di eksek desatukan. Divanerokan. Itu suratku ya. Eksek desatuh. Vanerok. Ada satu lagi lupa. Ini. Apokalips. Apokalips. Diwahyukan. Apokalipso. Diwahyukan. Jadi Allah itu mengapokalips. Apokalipso dirinya. Karena kepada kita. Lah ini. Allah telah menyatakannya. Jadi kalau saudara cari di Alkitab. Ada kata menyatakan-menyatakan. Biasanya itu tiga ini. Eksegome. Tadi Vanerok. Sama. Apa tadi satunya? Apokalips. Apokalips. Karena kepada kita adalah. Ini apokalips. Tidak salah. Mengapokalips. Tidak lihat dulu ya. Ini. Bisa Yunaninya ada tidak di situ? Tidak usah gole. Ya menyatakannya oleh roh. Allah kita adalah Allah yang mewahyukan dirinya. Bukan Allah yang. Memang Allah yang tersembunyi. Tapi Allah yang jauh itu jadi dekat. Karena kewahyukan dirinya. Mengapokalipsukan dirinya. Vanerokan. Nanti kita lihat Vanerokan. Menampilkan dirinya. Menjelaskan dirinya. Telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh. Ini roh Allah ya. Menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal yang tersembunyi. Di dalam diri. Allah. Ada Allah. Allah yang dimaksud Bapak. Tangan satu ketiga. Ada Bapak. Ada rohnya. Ini oponok loruh Allah kan. Ini hipostasis namanya. Ada realita yang disebut Allah atau Bapak. Ada hipostasis atau realita yang disebut roh. Kalau sebenarnya tidak bingung. Rasul Paulus menjelaskan. Di ayat sebelasnya. Seperti apa. Contohnya manusia. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu. Minggu lalu sudah ya. Apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia yang ada dalam diri manusia itu. Demikian juga yang tidak ada orang yang tahu dapat dalam diri Allah selain roh Allah yang ada dalam dirinya. Jadi di dalam diri manusia ini ada roh manusia. Beda enggak hipostasisnya? Realitanya. Ingat ya. Realita manusia sama roh manusia realita. Realita wujud-wujudnya. Wujudnya sama atau beda? Saya tanya hipostasis dulu ya. Beda atau sama? Beda manusia seperti ini. Rohnya di dalam enggak kelihatan. Roh itu nafas. Pneuma. Ya seperti nafas hidup manusia. Rohnya dicabut nafasmu. Ya ente. Habis hilang sudah. Jadi realitanya berbeda. Ini fisik. Ini roh. Tapi apakah? Ya memang berbeda hipostasisnya. Tapi apakah roh manusia bukan manusia? Manusia juga? Juga. Ini contoh di Alkitab sudah ada. Allah itu seperti itu. Tapi Allah itu menyatakan diri. Nah. Yesus itu adalah penyataan diri Allah. Yang dapat dilihat. Kamu lihat aku. Seperti kamu lihat. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Anak tunggal Allah yang menjelaskannya. Menyatakannya. Membuat kamu mengenal Allah. Oke. Dan kita tidak hanya bicara Yesus waktu Natal. Oh berarti Allah baru menyatakan dirinya waktu Natal. Ternyata lagi Natal ya. Allah menyatakan dirinya. Punata. Nanti saya mengundang. Punaan saya rencana saya. Ya sudah terima Yesus ya. Dulu ada kesaksiannya luar biasa. Nanti malu enggak tak suruh bersaksi ya. Nanti kalau Tuhan izinkan ya. Kalau kita ini bukan tipe gembar-gempur ya. Punaan saya dari STK, SD, SMP juga ya. Itu sekolah muslim. Nga hafal hatam Quran. Segala macam. Nanti kesaksiannya biar dengar sendiri ya. Cuman saya harap enggak malu ya. Tapi kalau belum ya lain kali. Kita enggak harus digembar-gembur kan enggak perlu. Itu iman itu. Maaf ya kalau ada. Terus langsung di. Mualaf. Langsung disiar-siarkan. Ternyata enggak berkualitas. Mas malu-maluin. Ini enggak usah. Tapi nanti Natal. Dia pinter musik juga. Nanti siapa tahu. Mau nyanyi atau suaranya juga bagus ya. Puji Tuhan. Tuhan panggil dia dengan caranya ngajep. Pokoknya kesaksiannya luar biasa lah. Ya intinya apa yang dia pelajari, dia baca. Nggak bisa masuk ke sini. Ya nggak bisa masuk. Dia bingung, gelisah dengan dirinya sebenarnya intinya. Sampai suatu kali. Ya namanya kan dunia sekarang kan udah modern ya. Tambah gede, tambah gede. Mulai ngerti kekristenan. Segala macam. Ya mulai tertarik. Dan singkat cerita ngalami Yesus sendirilah. Kira-kira gitu ya. Luar biasa. Saya cuma ngegongi aja. Sharing-sharing. Ya apa? Gini-gini. Saya cuma ngomong. Try my Jesus. Buktikan Yesus itu ada hidup. Sudah saya buktikan um. Waktu saya berdoa. Ini baru untuk mencari Tuhan. Rajin. Senang berdoa memanggil Tuhan. Membuktikan Tuhan. Gimana anda yang sejak lahir kristian. Kristus nyata enggak dalam hidupmu? Allah nyata enggak dalam hidupmu? Melalui kristus. Iman kepada kristus menjadikan Allah yang tidak terjangkau. Jadi nyata. Realitanya menjadi wujud nyata dalam kristus untuk alami. Ini penting ya. Oke. Kita akan mulai. Baru mulai ya. Wutbah ini. Kita akan lihat apa yang terjadi dengan Abraham. Kejadian. Jadi Allah itu menyatakan diri. Yahweh menyatakan diri. Melalui malekat Yahweh. Nanti saya akan tunjukkan kalau nutut waktunya. Ini penafsiran Septuaginta. Bukan penafsiran saya. Septuaginta itu bahasa Yunani. Terjemahan dari bahasa Ibrani yang asli. Perjanjian lama. Ini berani. Ini diterjemahkan bahasa Yunani. Tahun sekitar 200 berapa. Sebelum masih. Sebelum Yesus. Sekitar abad ketiga. Sebelum Yesus. Jadi 200 berapa. Lupa saya. Sebelum Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Sudah diterjemahkan. Dan Tuhan Yesus dan para rasul pakai Septuaginta. Makanya saya pakai Septuaginta. Septuagint bahasa Inggrisnya. Oke. Nanti saya tunjukkan dalam bahasa Yunani. Kalau ada waktunya. Kejadian pasal 22. Kita lihat ayat 1 dulu. Nanti kita lompat ke ayat 15. Saya mau jelaskan dulu pelan-pelan. Kalau saudara menemukan kata Allah. Kalau perjanjian baru ya. Kalau lama kan gampang ya. Kalau Allah itu menunjuk kepada Bapak. Bapak. Kalau Tuhan Yesus dijelaskan sendiri. Roh Kudus. Jadi lebih jelas. Pembagiannya. Hipostasisnya itu lebih jelas. Membedakan hipostasis. Realita yang ada dalam diri Allah. Seperti realita yang ada dalam diri manusia. Yang kelihatannya satu ini ada realita yang lain. Selain yang kelihatan ini. Di dalam itu ada realita yang lain. Yaitu roh manusia tadi. Oke. Kita akan lihat. Setelah semuanya itu. Ini jadan-jadan sebelumnya. Setelah hagar ya. Hagar melarikan diri. Ditemui malekat Yahweh. Dua kali ya. Terus waktu punya anak. Terus diusir juga. Yahweh datang melalui malak Yahweh. Malekat Yahweh ngomong. Aku akan memberkati kekurunanmu. Aku akan membuat kau sangat banyak. Wah ini luar biasa ini. Malekat kok ngomongnya. Karena tadi kan beda. Sesungguhnya. Nyomblek. Kamu akan melahirkan. Bukan aku akan. Ini ngomongnya aku-aku terus. Dan malak Yahweh ini nanti. Saudara akan temukan juga. Di kejadian Abraham. Ketika mempersembahkan Isa. 22 ayat 1 ya. Setelah semuanya itu. Allah mencoba Abraham. Ngetes ya. Ia berfirman padanya Abraham. Lalu saatnya. Ya Tuhan. Ya Tua. Firmannya. Ambilah anakmu yang tunggal. Ini Yahed. Nah ini terjemahan. Ini anak yang tunggal. Anak yang satu. Kok ada Ismail. Kalau zaman dulu. Anak yang disebut anak itu. Yang anak dari istri yang sah. Kalau dari buddha itu. Ya gak dapat warisan. Istilahnya gitu ya. Makanya Abraham. Waktu ngusir Abraham. Apa? Sarah sama. Sorry. Hagar sama Ismail agak berat. Tapi Tuhan ngomong. Gak apa-apa. Aku akan memberkati. Ismail juga. Abraham melepaskan. Dan terbukti. Ismail melahirkan nanti 12 raja. Lain-lain kali kita bahas Ismail ya. Firmannya ambillah anakmu yang tunggal itu. Yahed itu bukan ekat ya disini. Yahed. Anakmu yang tunggal itu. Yang kau kasih. Yang Nisa. Pergilah ke Tanah Moria. Persembahkan di sana sebagai korban bakaran. Dalam salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Dibawa. Singkat cerita ketika mau dipersembahkan. Medingek. Ayat yang ke-15. Lompat aja cepat. Oh ini yang kedua kali. Sorry. Sepuluh. Sepuluh. Ini yang nanti kedua. Sepuluh. Sesudah itu. Abram mengulurkan tangannya. Ngambil pisau untuk menyembelih anaknya. Sebelas. Lalu apa? Tetapi berserulah. Siapa yang berseru? Malekat. Tuhan. Huruf besar semua. Bacanya Malekat. Yahweh. Bahasa Ibraninya Malak. Yahweh. Ngomong Yunani. Eh sorry. Ibrani. Malekat itu Malak. Kalau Raja itu Melek. Tinggal sedikit ya. Paling gampang ingatnya. Melek itu Raja. Malak itu. Bukan Malak loh ya. Malak. Ono Hane. Malak. Itu. Malak. Wangil. Keteka. Tentu tahu enggak? Anak-anak Allah itu bahasa Ibraninya apa? Baneha Elohim. Ngomongnya apa? Baneha Elohim. Anak-anak Allah. Saya bahasa Ibrani enggak seberapa. Tetapi berserulah Malekat. Yahweh itu dari langit. Dari mana berserunya? Langit. Nanti bedanya apa? Yahweh sama Allah tadi itu Bapak kan? Yahweh. Ini Malak Yahwehnya. Berseru dari langit. Katanya Abraham. Abraham. Saatnya ya Tuhan apakah ini Melekat biasa? Saya tunjukkan. Lalu ya berfirman. Jangan terpengaruh kata firman ya. Ya berkata. Ini setiap sama-sama berkata. Manusia itu juga. Bahasa Yunaninya Eipen ya. Amar. Bahasa Ibraninya. Semua itu pakai itu kok. Berkata. Cuma karena Indonesia kan ini karena Allah atau sesuatu yang ilahi. Sesosok ilahi disebut berfirman. Iya berfirman. Saya enggak lihat itunya. Jangan bunuh anak itu. Jangan. Kok apa-apakan dia? Sebab telah ku ketahui sekarang. Yang tahu siapa? Yang ngomong ini. Aku tahu. Malak Yahweh ini ngomong. Aku tahu bahwa engkau takut akan Allah. Belum kelihatan di sini. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepada siapa? Kepada aku. Tadi ayat satu yang minta anaknya itu siapa? Aduh kesadu. Ayat satu tadi. Yang minta anaknya yang tunggal. Yahket tadi siapa yang minta? Baca. Allah mencoba Abraham. Berfirman Abraham. Yaitu ayat dua. Ambillah anakmu. Penembakan korban. Kepada aku. Yang minta anaknya itu siapa? Atau Elohim. Atau namanya Yah. Tapi kenapa ayat sebelas tadi ya? Malak Yahweh. Malekat Yahweh ngomong. Aku telah tahu sekarang. Ayat sebelas. Eh dua belas ya. Ayat dua belas. Jangan kau apakan. Aku tahu sekarang. Kau tidak segan-segan menyerahkan anakmu ke Pak. Daku. Ini kan. Nah. Terus akhirnya. Ada domba tersebelih itu ya. Eh sorry. Tersangkut. Itu yang jadi korban. Kalau mau bercanda gini. Nggak usah ribut. Kalau saudara muslim kan Ismail. Kalau kita nggak mungkin Ismail sudah diusir kan. Sudah keluar kok dipersembahkan. Kalau di Islam. Sebetulnya itu tidak ada kata Ismail atau Isa. Anaknya gitu aja. Itu penafsiran. Makanya. Kalau kita nggak perlu penafsiran. Ini udah jelas. Kita nggak napsir. Ini siapa yang disebut I? Isa gitu loh. Dan. Kemudian. Sehingga cerita. Akhirnya domba. Jadi. Kalau bercanda. Biar nggak keker. Bukan Ismail. Bukan Ismail. Yang dipersembahkan. Tapi. Domba. Itu siapa? Gambaran Tuhan. Tuhan Yesus. Anak domba yang tersebelih. Itu di Wahyu. Oke. Terus. Setelah itu. Setelah 15. Loncat aja. Biar cepat. Karena waktu. Untuk kedua kalinya. Berserulah. Siapa? Ini yang kedua kali. Tadi yang pertama. Malekat Ipweh dari langit pada Abraham. Apa yang serunya? Ini ada janji. Katanya. Sudara gue apa? Aku. Bersumpah. Demi diriku sendiri. Nggak ada malekat berani gitu. Ya. Ini menunjukkan. Ini. Kalau sudah mau. Demikianlah firman Tuhan. Yang aku bersumpah. Demi diriku sendiri. Ini saudara bisa bandingkan di Yesaya 45 ayat 23. Ini Allah Yahweh yang ngomong. Jadi ngomongnya itu seperti Yahweh sendiri. Makanya Yesus ngomong. Kamu lihat aku ya kamu lihat Yahweh. Kamu denger aku ya kamu denger Yahweh. Makanya. Saya pernah ngajarkan. Yang dimaksud Yesus firman Allah itu. Nanti saudara. Saya ngajarkan begini. Nanti pada suatu. Mengerujut. Pada suatu titik pengertian. Bahwa yang dimaksud Yesus Kristus firman Allah itu. Bukan kata-kata. Tapi ini suatu gelar gitu loh. Seperti gelar. Anak Allah itu juga seperti bukan Allah melahirkan anak gitu loh. Firman Allah juga bukan kata-katanya Allah gitu loh. Tetapi lebih kepada gelar. Bahwa Yesus itu sang firman. Ngomong sama dengan Allah. Ngomong sama. Aku ngomong ya Allah yang ngomong. Bukan diutus. Ngomong maksudnya apa? Kualitasnya itu sama. Saya pernah jelaskan. Dalam bahasa Ibraninya loh. Apa? Kados. Ingat gak? Kados. Seperti sesuai dengan Bapak ngomong. Kados. Ya seperti itu aku ngomong. Jadi kualitasnya sama. Ini coba. Yesus 4523 ya. Ini contoh. Tuhan ngomong. Yahweh ngomong. Demi aku sendiri. Aku telah bersumpah. Satu detikah apa suratku? Telah keluar kebenaran. Satu firman yang tidak bisa ditarik kembali segala macam. Demi aku sendiri. Ini bedanya dengan yang lain. Kalau Allah bersumpah. Maaf saudara kalau pernah baca ya. Aku bersumpah demi bulan. Ini Tuhannya yang ngomong. Aku bersumpah cari onol adat. Aku bersumpah demi matahari. Aku bersumpah. Kenapa kok bersumpah demi ciptaannya sendiri? Tuhan gak pernah. Kalau saudara cari di Alkitab. Kalau saudara saya pernah mencoba mencari. Itu yang pertama bersumpah demi diriku sendiri. Karena tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Orang bersumpah untuk sesuatu yang lebih tinggi. Ya dari. Gak mungkin bersumpah untuk. Aku bersumpah demi koceng ini. Orang bersumpah demi Tuhan. Karena Tuhan itu dianggap lebih tinggi. Dan gak ada yang lebih tinggi dari Yahweh. Makanya aku bersumpah demi diriku sendiri. Nanti saya akan temukan juga. Aku bersumpah demi tangan kananku. Ini sopoh. Makanya saya belum selesai. Saya kutbah tentang tangan kanan. Itu bicara tentang Malak Yahweh. Malekat Yahweh. Yesus Kristus. Demi aku. Sudah ya. Kembali ke kejadian 22 ayat 15. Ya. 16 nya itu ya. Bersumpah demi diriku tadi. Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demilai firman Tuhan. Karena kau telah berbuat demikian. Dan kau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Maka 17 ini janji Tuhan. Aku. Ini yang ngomong siapa? Saya tanya dulu tadi. Siapa? Yahweh. Atau? Malekat? Yahweh. Malekat? Yahweh yang ngomong. Ini apakah kurang ajar berarti? Tidak. Karena dia itu manifestasinya. Gambarnya Yahweh. Ikonnya Yahweh. Karakternya Yahweh. Karakternya Yahweh. Ini. Jiplaannya itu. Apa ya? Jipla. Kok enak jiplaan itu ya? Gambar. Gambar stempel. Jadi inilah Yahweh itu. Wujudnya kayak begini. Ketika menampakkan diri. Allah itu yang menampakkan diri ya? Yesus itu. Yang menjadi masalah kan kok uang lah. Itu nanti dulu. Karena orang langsung ke situ. Tidak mau lihat sebelumnya gitu. Makanya perjanjian lama ini pentingnya buat kita. Ini adalah dasar untuk kepada hal seperti itu ya. Perjanjian baru. Oke. Aku akan memberkati engkau. Berlimpah-limpah. Keturunanmu sangat banyak. Seperti bintang di langit. Tepi laut. Pasir laut. Pasir laut. Pasir tepi laut. Keturunanmu. Dan segala macam. Aku memberkati. Aku. Aku bersumpah demi-mah. Yang ngomong adalah malekat Yahweh. Nah disinilah. Ini yang tentang Abraham. Kita melihat Yahweh menampakkan diri sebagai malekat. Dan kita sudah belajar sebelumnya. 18. Allah juga. Yahweh menampakkan diri dalam wujud manu. Manusi. Tiga orang itu loh. Makan. Diajak makan. Yang dua ke Sodom Gomorrah. 19-nya itu ada satu. Dua malekat itu. Terus apa? Menghancurkan Sodom Gomorrah. Yang satu. Tinggal itu Yahweh itu sebagai wujud manusia. Menampakkan diri. Ngomong-ngomongan sama Abraham. Negosiasi Abraham. Kalau ada mulai berapa itu? 50 orang. Benar. Jangan dimusnahkan ya Tuhan. Ya. Nawar lagi. Kayaknya enggak ada. 40 orang. Ya. Turun terus. Sampai 10 ya terakhir ya. Dan memang enggak ada. Kayaknya dihancurkan Sodom Gomorrah. Oke. Sekarang gini. Istri saya sempat tanya. Sudah aku. Wah ini kritis ya. Tanya bagus. Kok Tuhan itu kok bisa tahu ya? Waktu cerita. Itu Yahweh itu. Waktu bentuk manusia. Mewujudkan diri dalam manusia. Kok tahu? Sudah bisa jawab enggak? Ini istri saya tanya sama saya. Kok tahu bahwa itu adalah Yahweh? Kalau keliru ya apa? Ternyata bukan. Ya apa? Kok tahu bahwa itu Yahweh? Kalau sudah pernah belajar Al-Quran sedikit-sedikit. Itu ada kisah Muhammad itu sempat keliru. Makanya muncul ayat-ayat setan itu ya. Jadi mengira itu jibril. Jadi yang selama ini datang itu jibril. Dalam rupa macam. Salah satu juga manusia menyerupai siapa itu loh namanya. Itu sempat keliru. Karena muncul ayat yang disebut ayat-ayat setan. Karena ngomong apa? Untuk menyembah tiga anak Allah. Jadi waktu itu ya. Al-alat, al-usah, al-sapa satunya ya? Al-manu. Manuan sepaminya. Itu saya lupa. Ada tiga anak Allah. Akhirnya datang jibrilnya. Kamu kenapa ngomong gitu? Itu bukan oh tak kira kamu. Nah kok akhirnya dimansuhkan. Jadi ayat itu bisa ditarik kembali. Makanya muncul ayat. Kamu gak usah takut Muhammad. Apapun yang kamu katakan. Kalau keliru Allah sanggup mencabut kembali. Jadi dibekali seperti itulah. Dijaga. Kalau di kita gak ada. Seperti itu ya. Gak pernah. Tadi loh. Yesaya 45 ayat 23 tadi. Kenapa aku tiba-tiba ingat ayat ini? Demi aku sendiri. Aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar firman. Kebenaran. Suatu firman yang gak bisa ditarik. Gak bisa. Keliru ya. Keliru gak mungkin. Nah kok Abraham ini gak keliru mengenali ini? Itu ada loh cerita di Al-Quran. Saya gak ngada-ngada. Soalnya cari. Tanya. Mereka tahu juga kisah itu. Sampai Salman Rusdi itu membuat ayat itu menafsirkan. Dikejar ya. Karena mungkin dianggap melecehkan. Tapi itu cerita itu faktanya ada. Tapi di kita gak ada cerita yang seperti itu. Allah gak pernah menarik kembali kata-katanya. Karena aku bukan manusia. Tadi itu ya. Bilangan berapa itu ya. 19. 23 atau berapa itu ya. Allah bukanlah manusia. Dia berdusta. Allah bukanlah manusia. Dia tidak menepati janji. Sekali berfirman. Sabdo panditoratu wong jawa. Ngomong sekali jadi. Kun faya kun ngomongannya gak pernah berubah. Oke. Kita lihat tadi ke pertanyaan ini. Bagaimana Abraham bisa kenal bahwa itu adalah Yahweh. Yang 18 itu. Ada tiga orang datang dari jauh. Abraham tiba-tiba menyongsong. Menyujud. Mampir. Makan. Dan itu ngerti. Mungkin awalnya belum tahu. Itu kan. Apa namanya. Hospitality orang waktu itu ya. Untuk menyambut orang. Menumpang. Makan. Sampai lama-lama ngomong-ngomong. Nah saudara baca sendiri ya. Ngomongnya aku. Hari ini aku mendapatkan kamu punya anak. Ngomongnya powerful banget. Dan akhirnya Abraham tahu itu Yahweh. Terus menyembah dan percaya. Terus negosiasi sebelum Sodom itu. Saya mau tanya. Pertanyaan istri saya. Coba bisa jawab gak. Dari mana Abraham tahu bahwa itu Yahweh. Pernah baca kisahnya itu kan. Dari mana Abraham tahu bahwa itu Yahweh. Biar gak lama-lama lah tunggu jawabannya. Secara bisa mulai runtut dari pasal 12. Itu pertama kali Allah berbicara kepada Abraham. Kita lihat aja pasal 21 ya. Kalau tidak ada kata menampakkan diri. Itu suara saja. Jadi ketika malekat Yahweh itu adalah. Atau Kristus pra eksistensinya sebelum jadi manusia. Itu waktu Yahweh menampakkan diri itu ada wujudnya. Tapi kalau gak ada wujudnya itu suara saja. Seperti yang terjadi pada ayat 1. Berfirmanlah Tuhan atau Yahweh kepada Abraham. Firmanya apa saudara aku? Pergilah ini pertama kali ada firman datang pada Abraham. Dari sana saudaramu rumah bapamu ini ke negeri yang kan ketunjukkan padamu. Segala macam-segala macam. Terus ayat 15. Sebenarnya banyak ya saya potong-potong aja. Enggak maksudnya pasal 15. Pasal sorry saya keliru ngomong ayat. Pasal 15 dan nanti pasal 17. Intinya nanti saya tunjukkan apa? Pasal 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan pada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham akulah perisemu upamu sangat besar. Dalam suatu penglihatan datanglah firman Tuhan. Suara. Enggak dijelaskan seperti apa. Tapi nanti ada pengalaman Abraham waktu itu untuk membuktikan. Dijanjikan keturunannya akan sangat banyak menjadi raja-raja di bumi. Segala macam. Untuk membuktikan Abraham belum punya anak. Untuk buktinya suruh menyembelih sapi, lembu, kambing, domba, sama burung. Itu sebelah dua. Ditaruh di pinggir di tengah jalan. Abraham nunggu sampai pagi. Sampai mulai malam gelap. Terus malam itu ketika gelap ada suluh api menyala lewat. Kira-kira gitu. Saya bisa baca sendiri ya. Itu Allah menampakkan diri dalam berbagai macam cara. Nah ayat 17 saya mau cepat ini. Maksudnya apa? Ketika Abraham berumur 99 tahun. Ini janji tentang sunat. Perjanji tentang sunat. Maka Tuhan Yahweh menampakkan diri kepada Abraham. Dan berfirman kepadanya. Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Nah untuk membedakannya kita akan baca 22. Tetap di pasal 17 ya. Jadi Allah menampakkan diri. Tapi tidak dijelaskan seperti apa penampakan diri Allah. Tapi ayat 17 menjelaskan setelah selesai di dalam perikub yang sama. Kejadian yang sama. Setelah selesai berfirman kepada Abraham. Baca sama-sama 1, 2, 3. Naiklah Allah yang berfirman tadi. Meninggalkan Abraham. Berarti ada sosoknya gitu loh. Nah dari sinilah. Nanti baca panjang ya. Intinya itu Abraham memiliki pengalaman. 1, 2, 3. Pengalaman. 1, 2, 3. Pengalaman. Abraham memiliki pengalaman. Dengan Tuhan. Baik berupa suara. Allah menampakkan diri. Dari sinilah Abraham bisa tahu. Makanya istri saya itu kalau bercanda dengan saya. Anak-anak itu tahu ya. Kalau ke mal atau kemana. Sekarang jarang. Kalau hilang. Hilang itu apa? Berpisah tanpa sengaja. Atau gimana? Atau desengaja. Mesti nyari saya ketemu. Mesti ketemu. Tidak perlu. Kamu dimana? Tidak perlu. Set ketemu. Kalau dia berpikir. Kalau kenapa? Aku hafal baukmu katanya. Kalau anjing. Saya mencium bauk saya katanya. Bercanda. Aku tahu figurmu. Jadi lihat itu dari belakang. Sudah tahu. Tanya saja. Anak-anak sering ketapa. Kalau lihat itu. Mesti Dina itu yang paling. Kok bisa kenemu ya Tante? Tidak tahu. Saya istri di sini ya. Kami sudah berapa puluh tahun menikah? Kayaknya sudah ratusan tahun ya. Ini senang apa tersiksa ini? 22 tahun kami menikah. Happy. I'm very happy. Mas Yuga. I'm very happy. Nunggu apa Mas Yuga ya? Dalam Tuhan loh ya. Kalau asal nyembuh. Jamin. Jadi figurnya itu hafal. Kenal. Karena dibayangkan 22 tahun. Hidup bersama. Tidur bersama. Makan. Apapun hampir semua bersama ya. Apalagi setelah saya di Surabaya. Kamu di Mojokerto ya. Nangis terus ya. Seminggu sekali ketemu. Jauh di mata. Tapi apa? Dekat di hati ya. Alasan saja. Inilah saudara. Ini kenal. Ngerti? Suaranya, batuknya, ketawanya. Sudah kayak. Karena ada pengalaman pribadi. Demikianlah seendaknya. Saudara dengan Tuhan seperti itu. Amen saudara ku. Oke sekarang. Ini saya tutup dengan. Yaakub. Saya harap waktunya sampai ya. Yaakub ini punya pengalaman. Demikian juga dengan kakeknya ini ya. Abraham. Ini kan cucunya Abraham ini. Cepat. Mulai ayat 28. Pasal 28. Yaakub pasal 28. Ini. Apa salah? Kejadian 28. Ini kejadian luar biasa. Ketika Yaakub melarikan diri. Saya minum dulu sebentar ya. Saya potong ceritanya biar gak terlalu lama. Ketika Yaakub melarikan diri. Ketika menipu ayahnya. Mencuri hak kesulungannya Esau. Cerita yang terkenal ya. Karena takut dibunuh Esau. Takut karena kebencian Esau. Melarikan diri. Yaakub waktu melarikan diri. Sudah dipesani orang tuanya. Jangan kemana-mana. Kamu lari ke sana keluarga kita. Yang dari daerah Urus Kadim ya. Sebelum ditinggalkan itu loh. Ke sana saudara kita. Kalau cari istri di situ. Karena ayahnya ini. Isak ini sakit hati kepada Esau. Karena Esau ngambil istri. Orang kafir waktu itu ya. Maksudnya orang yang tidak kenal Tuhan. Makanya jangan. Kamu kembali sana keluarga kita. Nanti kamu. Itu nanti lain kali dijelaskan ya. Tentang Tuhan di dalam perjanjian lama itu. Bagaimana bangsa-bangsa lain mengenal Tuhan. Kemudian ketika lari. Ayat yang ke. Kemudian Isak manggil Yaakub. Ayat 1 ya. Lalu memberkati dia. Memesan padanya katanya jangan ngambil istri dari perempuan kanaan. Karena si Esau ngambil istri dari perempuan kanaan. Dua kalau tidak salah itu ya. Terus malah akhirnya Yaakub melarikan diri. Supaya tidak bertengkar dengan Esau. Akhirnya di tengah jalan. Ayat yang ke pasal 28 ya. Ayat 12. Kecapean, tidur. Itu ada satu tempat. Nanti diberi nama Betel. Betel. Bet itu rumah. El itu Allah. Rumah Allah. Kenapa? Ada satu pengalaman. Maka bermimpilah ia ketika tidur di daerah itu. Dulu kota itu namanya Lus ya. Di bumi ada didirikan sebuah tangga. Saya punya tangga baru beli tingginya. Segini pas. Tinggi banget. Tapi cuma sampai satu plafon ini ya. Tapi ini ada tangga yang ujungnya sampai kemana? Langit. Manusia enggak mungkin. Menara Babel aja enggak sampai. Mau mendirikan menara sampai Babel. Eh sampai Babel. Sampai ke langit. Ke surga. Katanya mau mendatangi Tuhan. Enggak sampai. Ini ada tangga. Berarti ini bukan buatan manusia. Bukan yang fanah. Ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malekat-malekat Allah. Suratku. Turun naik di tangga. Nanti saya akan jelaskan juga. Kalau enggak cukup minggu depan ya. Bedanya malekat Yahweh. Dengan malekat-malekat pada umumnya. Kalau malekat-malekat pada umumnya disebut jamak. Bareng-bareng ya. Malekat-malekat. Anjelui. Oi. Kalau oi itu bentuk jamak. Malekat-malekat Allah. Turun naik di tangga itu. Ayat 13. Berdirilah. Nah ini surah itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya. Nah Yahweh. Berdirilah Yahweh di sampingnya. Yahweh itu wujudnya kayak apa sih? Cepat lagi kan. Yahweh itu ruah. Roh. Enggak berwujud. Fisik. Kok bisa berdiri di samping? Nah ini loh. Apa surah aku? Yang enggak wujud kok bisa. Enggak wujud fisik maksudnya ya. Sosok kok bisa berdiri di samping? Jadi nanti intinya gini. Kalau enggak sampai minggu depan aja. Kesimpulannya pokoknya nanti saya akan buktikan. Bahwa ketika Yahweh yang tidak berfisik. Berwujud fisik ya. Fisiknya tidak terdefinisi. Fisiknya tidak. Wujudnya itu tidak terdefinisi. Wujudnya tidak bisa dibatasi. Kok menjadi suatu sosok? Ketahuan. Misalnya udara. Ini contohnya. Saya di sampingnya udara. Ini harafiah angin. Apakah udara cuma di samping kanan saya? Enggak. Di kiri saya ada. Ini kok bisa? Ini berarti ada satu sosok gitu loh. Nah itulah nanti kepada malekat Yahweh. Tapi saya enggak nafsir aja. Saya tunjukkan nanti. Tidak sekedar nafsir memaksakan ini malekat Yahweh. Enggak. Ini saya akan tunjukkan. Akulah dan berfirman. Akulah Yahweh. Yahweh. Alah Abraham nenekmu. Alah Isa bapakmu. Tanah tempat dimana kau berbaring ini. Akanku berikan kepadamu. Dan kepada keturunanmu. Terus kita biar cepat lompat ke ayat 16. Karena waktu ya. Ketika Yaakob bangun dari tidurnya. Berkatalah ia sesungguhnya. Tuhan ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Enggak sadar. Ada Tuhan di sini. Terus 17. Ia takut dan berkata. Apa suraku? Alangkah dasyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah alah. Inilah pintu gerbang surga. Karena melihat surga terbuka. Ada malekat turun naik di tangga itu. Terus 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yaakob mengambil batu. Yang dipakainya sebagai alas kepala. Bantalnya pakai batu. Dan mendirikan itu jadi tugu. Dan menemang minyak ke atasnya. 19. Ia menamai tempat itu apa suraku? Betel. Betel. Bet itu rumah. El itu adalah alah. Elohim. Eloah. Pendekannya. Dahulu nama kota itu apa suraku? Lus. Selanjutnya ayat ini luar biasa. Lalu bernasarlah Yaakob. Tadi. Jadi mendirikan tugu. Menamai tempat itu Betel. Dulu namanya Lus. Terus bernasar di situ. Jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempu. Ini kan lagi mulai berjalan. Mulai melarikan. Dalam perjalanan hidupnya. Yaakob bernasar. Kalau Allah menyertai aku. Melindungi di jalan yang kutempu ini. Memberikan padaku roti untuk dimakan. Pakaian untuk dipakai. Dipelihara. Roti untuk dimakan. Pakaian untuk dipakai. Sehingga aku selamat. Kembali ke rumah ayahku. Nanti satu kali akan kembali. Maka Yahweh. Satu dua tiga akan menjadi Allahku. Pernasar. Yahweh yang berdiri di sampingnya tadi. Ini tempat ini kudus. Langsung berdoa di situ. Ini rumah Allah. Pertemuan pertama Yaakob dengan Yahweh. Allah Yahweh. Terus kita lihat sebelum. Setelah itu panjang ya ceritanya. Saya pendek aja. Terus akhirnya sampai ke tempat adiknya, ibunya. Ya, Laban namanya. Sampai kerja di situ. Itu Mas Yuka jangan khutbah itu ya. Nanti kalau ada waktu kamu khutbahkan. Apa? Kejadian itu bagaimana Yaakob jatuh cintrong. Dengan anaknya Laban yang namanya? Rahel Sugiyaseh ya. Jadi istrinya Mas Yafet ya. Rahel ya. Tapi tulisannya bukan Rahel loh. Rahel. Keliru saya bacanya. Rahel. Tapi Laban ini licik. Yaakob ini kerja keras dan orangnya kerjanya bagus. Kamu kalau tujuh tahun kerja kan enggak punya modal apa-apa. Makanya ini pelajaran buat kita. Kalau saudara enggak punya uang. Nah ini kan Yaakob ini no mejen. Mejen. Mejen ya. Mejen. Enggak punya uang gitu. No money. Enggak punya uang. Enggak punya kedudukan. Enggak punya apa-apa. Enggak punya uang kok. Dirinya ini yang aku bawa diri. Sampai ke Laban ya ini. Menyerahkan dirinya. Kerja di situ. Kalau kamu tujuh tahun kerja. Ikut aku. Kerja kan minimal makan minum di situ kan. Tak kasih. Raquel yang kamu cintai. Yang kamu seneng. Bener tujuh tahun kerja. Tanpa upah. Upahnya nanti dapat istri itu Raquel. Tapi makan minum tercukupilah. Akhirnya dapat. Eh waktu kawin. Nah ini kok saya enggak tahu ya. Unik ya. Waktu kawin kok. Luh kaget. Pagi-pagi ternyata kakaknya yang. Lea namanya. Lea ini dikatakan matanya tidak cerah atau gimana itu. Mungkin gambaran untuk tidak secantik adiknya. Terus. Luh. Ya kok kaget. Kok bisa secara keliru gitu ya. Luh nikahnya sama siapa gitu ya. Luh. Ini kok Lea sudah terlanjur. Luh ini bukan. Ini bisa dilempar sandal sama si. Zaman dulu enggak ada lampu. Terus enggak tahu lah. Pokoknya marah-marah. Laban ini. Paman. Gimana ini? Ini kok bukan Raquel. Di sini. Ini penipu ketipu. Ya kok kan dulu nipu kakaknya. Nenek. Tabur tua. Di sini ini kalau menikah itu enggak boleh adiknya. Harus kakaknya dulu. Umpelung ya. Wis. Kalau itu. Kamu tujuh tahun lagi. Baru adiknya tak kasihkan. Kau 14 tahun. Genep. Akhirnya dapat. Ya akhirnya. Ya itu 14 tahun kerja di situ. Tanpa upah. Tapi akhirnya singkat cerita. Kerjaannya Yaakub ini bagus. Akhirnya sudah punya istri. Ya dikasih upah lah. Bagi hasil. Singkat cerita Laban ini nakal terus. Nanti kalau anaknya buntah ganti ya. Kalau belang-belang punya mu. Kalau mulus punya aku. Kan hampir enggak mungkin belang-belang. Ternyata Tuhan berkati bisa belang-belang. Banyaknya Yaakub. Terus diganti kalau itu yang anu punya aku. Di balik tetap banyak Yaakub. Akhirnya Yaakub itu malah jadi lebih kaya. Marah Laban. Terus Yaakub enggak enak. Jangan-jangan bentrok ini ya. Wah ini kadang-kadang di sana bentrok sama kakak. Pindah ke sini bentrok sama paman. Akhirnya Yaakub ingat pernah mau kembali ke ayahnya. Daripada di sini. Terus hampir ribut gitu ya. Pokoknya baca sendiri lah. Terus akhirnya Yaakub memutuskan diri untuk ngajak istrinya. Dua istrinya. Bahkan jadi empat nanti. Karena masing-masing itu zaman dulu ya. Masing-masing istri memberikan hambanya. Sehingga jadi dua belas. Tiga belas sama Dina. Dina setiatin ya. Kini namanya lengkap ini ya. Itu yang tiga belas itu kan perempuan ya. Enggak dihitung dua belas suku Israel. Oke. Saya lanjut ayat biar cepat. Ayat pasal tiga puluh satu. Kita mulai. Ini tanya berapa ya. Sepuluh aja dulu. Sembilan apa sepuluh ini tanya. Sorry, sorry. Biar cepat ya. Sembilan, sembilan cepat. Delapan, delapan. Biar tahu ini ngajak rundingan istrinya. Tujuh, tujuh, tujuh. Di sini pokoknya ngomong sama istrinya. Cerita ya. Ayahmu berlaku curang padaku. Sepuluh kali ngubah upahku. Tapi Allah tidak biarkan dia berbuat jahat padaku. Delapan. Apabila ia berkata yang bintik-bintik jadi pahmu maka segala kambing domba itu beroleh berbintik-bintik. Apabila ia berkata yang bercor-coreng jadi pahmu maka segala itu akan beroleh. Jadi Tuhan itu membela Yaakub. Sembilan. Biar cepat. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu memberikannya kepada aku. Sepuluh. Pada satu kali langsung aja lah. Sebelas. Dan malekat Allah ini cerita ya. Berfirman kepada aku dalam mimpi itu. Jadi Yaakub ini cerita mimpinya. Kepada dua istrinya ini. Karena mau diajak ini yang tak alami begini. Ketidakadilan dari ayahmu. Tapi Tuhan bela aku dan malekat Allah datang berfirman. Malekat Allah berfirman dalam mimpi jawabku. Mimpinya itu ngomong begini. Yaakub jawabku ya Tuhan. Nah ini sudah kita mulai. Ayat selanjutnya 10. Eh sorry. 12, 13, eh 12. Lalu ia berfirman. Yang berfirman ini siapa? Ayat 10 tadi ma. Sorry. 11 malekat Allah. Berfirmannya apa? Angkatlah mukamu dan lihatlah. Bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng. Bintik-bintik. Belang-belang. Sebelum telah kulihat semua yang dilakukan lapan kepadamunya dibela sama Tuhan. Jangan takut. Akulah. Jadi intinya Yaakub itu dibela Tuhan dengan pembagian hasil tadi yang tidak adil dari Laban. Terus malekat Allah ini memperkenalkan dirinya. Akulah. Satu ketika. Allah yang dibetel itu. Ya kan cerah aku? Ya mbak dinastiatin. Akulah Allah yang dibetel itu. Tadi dibetel itu Yaakub ketemu siapa? Tadi loh. Lalu berdirilah Yahweh di sampingnya. Akhirnya terjawab. Yahweh itu yang kita sebut Bapak itu. Kan tidak terdefinisi, tidak bisa dibatasi. Kok bisa berdiri di sampingnya Yaakub? Karena dari sini kita baru ngerti. Malekat Allah. Tadi berfirman akulah. Allah yang dibetel itu. Siapa akulah ini? Malekat Allah. Jadi Allah itu waktu berdiri di samping Yaakub. Yahweh itu. Waktu berdiri di samping Yaakub dalam wujud. Malekat. Bukan saya ngomong ini. Yaakub sendiri. Dijelaskan oleh sang malekat Allah itu sendiri. Dalam mimpi aku loh. Malekat Allah berfirman tadi kan. Di atasnya. Yang dibetel itu. Dimana kau mengurapi tugu. Benar kan? Yaakub tugu yang bantal batu. Dibuat tidur jadikan tugu. Diurapi. Dimana kau bernasar kepada aku. Kalau ini malekat biasa masa. Yaakub itu waktu itu bernasar pada siapa? Pada Allah kan? Pada Yahweh kan? Ini aku. Malekat Allah yang dalam mimpi tadi loh. Jadi nafsirnya enggak ngawur ini. Engkau bernasar kepada aku. Maka sekarang bersiap langkau. Pergilah ke negeri. Dari negeri ini pulang ke negeri. Sana saudaramu. Kembali ke ayahnya. Singkat cerita itu ya. Terus kita lompat dalam perjalanannya. Singkat cerita ini terakhir ya. Pasal 32. Siap-siapkan ya. Pasal 32 dan 24. Singkat cerita. Yaakub pakai strategi. Pakai strategi. Yang dikirim dulu. Hamba-hambanya dan kambing dombanya. Hartanya kan banyak. Ternak-ternaknya. Dikirim semua sama hamba-hambanya. Suruh menghadapi Esau. Disuruh mempersembahkan. Itu pikirannya Yaakub. Supaya melunakan hati Esau. Nanti kan kalau ketemu. Wah diperangi kan marah. Celaka. Disuruh ini dulu. Kalaupun ditumpes. Kena amba-hambanya. Kambing harta bendanya. Tidak apa-apa. Dibagi tiga rombongannya. Yang kedua istri keluarganya. Biar lunak hatinya. Kalau itu tadi setelah lewat. Lihat istri anak-anaknya tidak tega. Esau itu jadi pemanah. Pokoknya jadi orang yang gagah perkasa. Yaakub ini orang yang lemah lembut. Lemah lembut. Suka masak. Itu pintar masa kan. Mengolah apa itu pintar masa. Sehingga cerita. Dan Yaakub sendirian akhirnya. Ayat 24 ini. Muncul sendirian. Lalu tinggallah Yaakub seorang diri. Karena disuruh berangkat dulu rombongannya. Dibagi rombongan. Dan itu di tepi sungai Yapok. Ceritanya. Dan seorang laki-laki. Nah ini serai. Dan seorang laki-laki bergumul dengan dia. Sampai fajar meningsing. Ini bahasa Ibraninya Enas. Saudara kalau mau tahu manusia itu bahasa Ibraninya Adam. Bane Adam. Anak-anak manusia itu Bane Adam. Kalau tunggal Ben Adam. Anak manusia. Tapi ini tidak disebut Adam. Manusianya. Enas. Enas itu Vana. Sorry kok Vana. Suatu yang manusia. Tapi tidak disebut. Pokoknya tidak disebut sebagai Adam. Memang Yesus belum jadi manusia. Sebagai. Tahir dari Maria. Dagingnya dari Maria. Ini belum. Enas makanya. Lalu tinggallah Yaakub. Seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia. Sampai fajar meningsing. Siapakah laki-laki ini? Ketika orang itu. Saya sudah nulis bahasa Yunaninya dimana. Oh ini sih. Laki-laki Enos. Sorry kok Enas. Enos. Enos. Laki-laki. Bukan Adam. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya. Ia memukul sendi pangkal paha Yaakub. Sehingga sendi pangkal itu terpelecoh ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu. Selanjutnya. Biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yaakub. Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika kau tidak memberkati aku. Yang bergumul dengan Yaakub ini apa? Manusia. Enos. Dan bertanyalah orang itu kepadanya. Siapakah namamu? Sahutnya Yaakub. Terus di ke-28. Lalu kata orang itu. Enos itu. Namamu. Lalu kata orang itu. Namamu tidak akan disebut lagi Yaakub. Tetapi siapa? Yisrael. Sebab kau telah bergumul melawan Allah dan? Tadi bergumurnya melawan siapa? Manusia kan Enos. Tapi kenapa ini kamu ganti nama? Bukan lagi Yaakub. Tapi Yisrael. Artinya, kenapa? Karena kamu telah bergumul dengan Allah dan manusia. Yang bergumul ini Allah dan manusia. Dan loh secara itu ya. Bukan atau. Allah dan manusia. Allah sekaligus manusia. Kan misteri. Orang Yahudi sampai sekarang suruh terjemahkan ini mumet. Karena belum diterangi oleh Kristus. Kita paham. Ini yang dimaksud. Yesus itu Allah dan manusia. Bukan Allah atau manusia separuh Allah. Separuh manusia bukan. Allah 100% dan manusia. Ini sudah ada di perjanjian lama. Ini bukan karangannya para rasul. Tidak. Ini kelanjutan dari apa yang Tuhan firmankan kepada bangsa Yahudi. Pada orang Israel. Allah dan manusia dan engkau menang. Ada pertanyaan selanjutnya. Allah kok bisa kalah? Kok kalah? Kok menangan sama Yaakub? Itu dipertanyakan saudara ku. Yang sama saudara seberang. Walahnya orang Kristen kok bergumul, gulat kok kalah? Bergumulnya gulat. Kok bisa kalah? Nah ini loh kadang-kadang terjemahan. Saya cari bahasa aslinya. Bahasa aslinya Yakol. 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 Dan bahasa Yunaninya paling gampang. Jelas. Dunatos. Apa saudara ku? Dunatos. Dinatos ya. Dinamo itu loh dinatos. Itu dinamis. Kuat. Artinya kuat. Jadi terjemahannya yang terlebih tepat. Karena kamu telah bergumul. Melawan Allah dan manusia. Dan kamu kuat. Bukan menang. Kamu sanggup. Nanti saya tunjukkan ini dari bahasa aslinya. Apa Pak Agung Nafsir sendiri? Saya tunjukkan lagi nanti ya. Tidak. Tafsirannya Nabi Husea. Apa lawanan? Tidak berjaya. Terus kau menang. Terus ayat 28. Saya pilih-pilih aja. Terus selanjutnya. Dan engkau menang. Yakol atau Dunatos. Pertanyalah Yakub. Katakanlah juga namamu. Tapi saudnya. Mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub disitu. Lalu Yakub menamai tempat itu. Peniel. Penuel. Bahasa Yunaninya. Sebab katanya. Lain disuruh aku. Aku telah melihat Allah. Yang dilihat Yakub tadi siapa? Enos manusia. Bergumulan Allah dan manusia kok kuat. Terus diberkati. Akhirnya Yakub mengasih nama tempat tadi. Kalau tadi battle karena melihat rumahnya Allah. Ini melihat Allah sendiri. Aku telah melihat Allah berhadapan. Muka. Tapi nyawa aku tertolong. Kaget dia. Loh. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Dek-dekkan langsung. Langsung dikasih nama peniel. Saya akan jelaskan disini. Kejadian ini menurut penafsiran Nabi Hosea. Cepat ya. Hosea 12 E3-5. Ini penafsiran Nabi Hosea. Firman Tuhan yang datang melalui Nabi Hosea. Di dalam kandungan. Ini bicara Yakub ya. Baca diri atasnya. Ia menipu saudaranya. Yakub kan menipu Esau. Dan dalam kegagahannya. Ia bergumul dengan Allah. Jadi bergumul dengan Allah dalam kegagahan. Kekuatan. Dunatos. Yakul. Kuat. Jadi terjemahnya. Kalau sudah ditanyai. Woy, Um Kristen. Allahmu gumul. Yakub kalah. Dari siapa menang. Itu terjemahannya. Kurang tepat. Itu artinya. Kuat. Sanggup. Mampu. Mampu. Bergumul dengan Allah. Kalau digambarkan di kita. Kita ini berdoa tahan berapa lama sih? Baru doa sekali. Enggak dijawab. Mutung. Ada yang seminggu. Kuat masih. Sebulan enggak dijawab. Mutung. Enggak kuat lagi. Sanggup berhadapan dengan Allah. Sanggup menghadapi Allah. Dalam iman. Dalam doa. Pengharapan. Ini gambaran kegagahan Yakub. Karena Yakub itu lagi bergumul untuk menghadapi Esau. Gimana caranya? Kakakku ini mau bunuh aku. Ini urusan nyawa. Dalam ketakutan, kekhawatiran, kebingungan seperti itu Allah datang dalam wujud manusia. Enos bergumul. Dan Yakub bertahan sampai pagi. Kuat. Dinatos. Atau dunatos tulisannya. Yakul. Sanggup bertahan dengan Allah. Sanggup sampai pagi. Berdoa. Di Alkitab makanya ada doa semalam-malaman. Bukan semalam-malaman gak bisa tidur karena stres. Tapi semalam-malaman bergumul dengan Allah. Yakin. Diberi kekuatan. Akhirnya diberkati jadi Israel. Karena sanggup bergumul dengan Allah. Ayat selanjutnya. Ayat 4 ya. Ia bergumul. Dengan malekat. Tadi yang bergumul dengan Yakub itu siapa? Bahwa manusia. Terus disebut Allah dan manusia. Oleh sang sosok itu sendiri. Dan ternyata itu dari Nabi Hosea ini dapat wahyu Allah. Itu disebut malekat. Nanti minggu depan aja panjang. Jadi malekat itu bisa menampakkan diri sebagai manusia. Ini tambah urutannya Yahweh. Bisa menampakkan diri dalam wujud malekat. Bisa menampakkan diri dalam wujud. Manusia. Bisa. Dan ini yang ditampakkan. Ya malekat. Ya manusia. Allah dan manusia. Baca lagi. Ia bergumul dengan malekat. Dan menang. Atau kuat ya. Sanggup. Ia menangis dan memohon belas. Kalau menang. Ini terjemahan dari konteksnya bisa. Kalau dia menang beneran. Orang kalau menang kan. Horeh. Tria-tria. Menang. Ini ternyata apa? Habis menang. Ia menang. Menangis dan. Mohon. Menang kok mohon. Kok nangis. Jadi kan ini. Dari sini aja kita bisa nafsirkan. Kalau mau baca Alkitab loh ya. Kalau enggak. Bingung malah. Ia menangis. Mohon belas kasihan kepadanya. Di battle. Ia bertemu dengan dia. Ini sama dengan ala yang di battle. Yang dilihat. Dilayani malekat-malekat. Yang turun naik di tangga. Berdiri di sampingnya. Berjanji. Aku memberkati engkau. Kalau engkau memberkati aku. Akan jadi Yahwehku. Allah yang kusumbah. Dan disanalah. Ia berfirman kepadanya. Yakni Yahweh. Allah semesta alam. Yahweh namanya. Jadi inilah. Allah itu nyata. Dalam kehidupan para bapak leluhur. Dalam kehidupan umatnya. Saya akan tutup. Biar cepat ya. Terakhir ya. Kejadian 48. 15 sampai 16. Kita akan akhiri setelah ini. Kejadian 48. Melayat 15. Sesudah itu diberkati. Ini ketika sebelum meninggal. Yakub memberkati 12 anaknya. Dan Yusuf mendapat berkat. Diberkati dua anaknya. Jadi Yusuf itu dapat warisan dua. Anaknya Efraim dan Manasya. Karena Yusuf berjasa. Dan itu genap. Karena Lewi tidak mendapat hak. Karena haknya adalah Tuhan. Diberkati Tuhan sendiri. Dari sini kita bisa melihat. Ketika memberkati anak-anaknya Yusuf. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf. Katanya nenekku dan ayahku. Abraham dan Isak. Nenek ini kakek maksudnya. Kalau kita nenek kan perempuan ya. Abraham dan Isak. Telah hidup di hadapan Allah. Perhatikan sama-sama. Allah itu sebagai. Satu, dua, tiga. Allah yang telah menjadi gembalaku. Allah itu menjadi gembalaku. Yakub merasakan penggembalaannya Allah. Allah telah menjadi gembalaku. Siapa dari antara manusia? Para nabi pernah ngomong. Akulah gembala yang baik. Siapa yang pernah ngomong? Yesus terkenal kan? Nabi siapapun pernah ngomong. Nabi seberang pernah ngomong. Aku adalah gembala yang baik. Kadang malah dihina Yesus kok gembala. Kamu menghina Tuhan Yesus sama dengan menghina Bapak di surga Allah. Allah sendiri dikatakan adalah gembala. Nanti ada YSKL 34. Aku adalah gembala. Itu malah jelas. Di sini Yakub mengalami Allah itu gembalaku. Daud juga pernah ngomong. Allah adalah gembalaku. Bagaimana dengan saudara? Apakah Allah menjadi gembala saudara? Anda menjadi domba yang baik? Amen. Sebagai Allah yang telah jadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. 16 ini yang luar biasa. Dan juga sebagai apa? Malekat. Yakub mengalami Allah itu sebagai malekat. Kalau sebagai gembala itu sebagai kiasan ya. Dia kan gembala, ngerti rasanya. Dia ini mengerti mengasih domba-dombanya. Ngerti menggembalakan merawat sampai luar biasa keternaknya. Jadi gembala sebagai kiasan. Merasakan berkatnya, perlindungan penyertaan. Tapi sebagai malekat juga. Ngalami perjumpaan-perjumpaan dengan Allah sebagai malekat. Yang telah melepaskan aku dari apa? Segala bahaya. Karena setelah itu cerita tadi yang digambarkan Nabi Yusya tadi. Digambarkan setelah bergumul dengan Allah dan manusia dan menang. Bergumul dengan malekat dan menang. Berapa kekuatan. Itu lolos. Menghadapi Esau. Sampai dipulihkan dengan Tuhan hubungannya dengan Esau. Yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dibela dari Laban. Tipu daya Laban. Dari upah kerjanya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda. Ini anaknya Yusuf ya. Dua. Efraim dan Manaseh. Sehingga nama aku segala macam. Nama nenekku. Bapakku. Menjadi maksyur karena mereka. Haleluya. Inilah Tuhan yang kita sembah. Tuhan kita nyata. Amen. Abraham sebelumnya agar ngalami. Perjumpaan dengan Allah. Abraham berkali-kali ngalami juga. Nenekku Abraham. Memang saya loncati Isa. Yaakob juga mengalami. Nanti Yosua juga ngalami. Daud juga ngalami. Nanti itu banyak ceritanya. Kita bisa lihat. Elia juga ngalami. Ada sosok yang memberi kekuatan. Elia ketika lemah. Itu sosok malekat. Daud ketika. Tapi kalau Daud ini rodok gaenak. Pas penghukuman. Waktu saya membaca. Nanti lain kali ya saya jelaskan. Kok agak beda ya. Karakteristiknya itu. Powerfulnya itu. Ya itulah nanti. Yesus adalah hakim juga. Amen cerahku. Jadi ini cerahku. Luar biasa. Alkitab ini mengajar kita. Saya gak mau hanya kita belajar teologi aja ya. Anda dapat basic teologi yang kuat juga. Jadi. Uh Tuhanku luar biasa. Ya Tuhan itu satu. Tapi bisa menyatakan dirinya itu. Dalam wujudnya. Tiga. Macam Tiga Tritunggal itu. Dalam tiga wujud. Wujud Bapak. Kalau kita pakai bahasa gampang. Hipostasis itu ya. Wujud Bapak. Wujud malak. Wujud yang kelihatan. Yang bisa dilihat. Bisa dialami langsung. Dan wujud roh suci. Roh kudus lah. Nanti kita akan belajar. Tentang roh kudus selanjutnya. Dan alami. Tuhan. Nyata dalam hidupmu. Try Jesus in your life. Buktikan. Yesus itu hidup. Amen. Mari kita. Akhir ibadah kita. Kita akan berdoa. Haleluya. Kita berdoa. Sebelum kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Firman jadi manusia. Kita laku ini. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Sekali lagi. Firman cari manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus. Yesus. Engkau lah kebenaranku ya Tuhan. Yesus engkau lah. Juru selamatku. Ku akui kau Tuhan. Bagiku. Kau terang. Bagi saat gelapku. Kau. Kau pintu. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus engkau lah. Juru selamatku. Ku akui kau Tuhan. Bagiku. Kau terang. Kau terang. Kau terang. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari bangkit berdiri. Selamat kita. Akhir ibadah kita. Suara ku. Firman jadi manusia. Haleluya. Firman jadi manusia. Yesus Kristus namanya. Diam di antara kita. Alah hadir di tengah-tengah umatnya. Ada Immanuel namanya. Terang bagi manusia. Di dalam Immanuel malah hadir. Yesus datang. Alah datang melalui Kristus. Sekali lagi. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Diam di antara kita. Kita panggil dia Immanuel. Amin. Ada hidup. Terang bagi manusia. Engkau datang. Dia hadir di tengah-tengah umatnya. Menolong umatnya. Haleluya. Yesus engkau lah. Juru selamatku. Ku akui kau Tuhan. Bagiku. Kau terang. Bagi saat gelapku. Kau pintu. Bagi setiap jalan. Yaakub berkata. Allah menjadi gembala bagiku. Yang merawatku. Menjagaku. Allah juga menjadi mahlekat bagiku. Yang melindungi. Menyertai setiap langkahku. Melepaskan aku dari setiap bahaya. Allah itu nyata. Allah itu bukan nonjauh disana lagi. Allah menjadi dekat. Karena Kristus menyatakan Allah kepada kita. Bahkan sebelum datang sebagai manusia. Menjadi manusia. Menjadi manusia yang mengalami Allah. Di dalam malekat Yahweh. Malekat Allah. Agar minggu lalu kita udah belajar. Abraham mengalami. Yaakub. Hari ini kita belajar mengalami Allah juga. Yaakub. Yaakub. Yesus engkaulah juruselamanku. Amen. Ku akui kau Tuhan bagi. Kau terang bagi setiap gelapku. Kau pintu bagi setiap gelapku. Saya akan berdoa. Apa yang kita dengarkan hari ini. Seperti kita sudah mengalami. Perjumpaan dengan Allah. Melalui Kristus. Anda mengalami Allah nyata. Mengalami janjinya. Allah kita berjanji. Agar menerima janji. Kau akan membuat banyak keturunan. Bahkan membuat besar anakmu Ismail. Dan dikenapi. Ismail melahirkan dua belas raja. Tuhan juga berjanji pada Abraham yang mandul dan Sarah. Yang mandul. Sarah yang mandul dan Abraham yang sudah mati pucuk katanya. Haleluya. Engkau akan memiliki seorang anak dan akan melahirkan raja-raja di bumi. Dan menjadi berkat. Bangsa-bangsa akan diberkati karena engkau. Karena keturunanmu. Dan Yaakob juga mengalami sebagai cucu dari Abraham. Dan umat Israel. Kita tahu bagaimana jadi bangsa yang dipilih Tuhan. Dan mencapai kemasan di dalam zamannya Daud. Nanti kita akan melihat juga. Tuhan luar biasa. Ngalami Tuhan. Alami Tuhan. Katakan Tuhan. Kau lah gembalaku. Kau lah malengkatku. Amin. Yes. Yesus engkau lah jurus selamatku. Ku akui kau Tuhan bagiku. Mari buat komitmen. Kau terang bagi saat gelapku. Mari. Seperti Yaakob yang bernasar di Bethel. Mengurapi tukup pasukan bernasar. Allah akan menjadi Allahku. Yesus. Yahweh akan menjadi Allahku. Jujur selamatku. Yang menyertai ku di sepanjang jalanku. Ku akui. Kau bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Tuhan bela Yaakob dengan upahnya justru berkelimpahan. Tuhan bela Yaakob. Tuhan bela Yaakob. Tuhan bela Yaakob dengan upahnya justru berkelimpahan. Tuhan bela Yaakob. Tuhan bela Yaakob. Kau pintu bagi setiap jalan, kau terang bagi saat gelapku, kau pintu bagi setiap jalan, kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan, kau pintu bagi setiap jalan, kau pintu bagi setiap jalan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau pintu bagi setiap jalan. buntu Allah kita luar biasa haleluya haleluya terima kasih Bapak di sorga mengucap syukur siang ini kami boleh mengenal belajar lebih lagi engkau hadir Bapak kau menyatakan kehadiranmu senantiasa melalui Immanuel itu Allah yang menyertai umatnya melalui sosok malak Yahweh di dalam perjanjian lama dan melalui Kristus Yesus sebagai manusia yang mati sebagai manusia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia mencurahkan darahnya yang kudus itu menebus dosa seluruh umat manusia memberikan penebusan untuk kami diampuni diselamatkan jadi korban yang sempurna bagi kami kami boleh menerima anugerah keselamatanmu anugerahmu yang berlimpah anugerahmu yang besar melalui Kristus Yesus terima kasih Tuhan kamu sudah belajar hari ini semakin mengenalmu semakin mengenal dirimu ya Tuhan melalui Kristus melalui firman Tuhan terima kasih Bapak dan kami mau pulang dari tempat ini berpisah satu dengan yang lain sekalipun kami berpisah satu dengan yang lain di dalam roh kami dipersatukan di dalam iman kepada Kristus Yesus yang telah menyatakan Yahweh itu kepada kami sehingga kami boleh mengalami Yahweh Allah semesta alam mengalami kebesarannya mengalami berkat-berkatnya mengalami pembelaannya mengalami pertolongannya terima kasih Tuhan sesuatu yang terkasih pulanglah dengan berkat yang berlimpah dari Bapak di sorga yang telah menyatakan dirinya melalui Kristus Yesus Teofaninya penampaannya perjanjian lama menjadi Kristus dalam perjanjian baru sebagai manusia datang untuk menyatakan Bapak itu kepada kita semua dan kita boleh mengenal Bapak yang benar Allah yang benar dan diselamatkan dan melalui persekutuan dengan roh kudus yang dicurahkannya rohnya yang dicurahkan sehingga kita merasakan ngalami sendiri kita dalam naungan Allah senantiasa penyertanya senantiasa di dalam rohnya yang suci itu dari sekarang sampai selama-lamanya yang percaya Tuhan bersama kita Immanuel katakan sama-sama Amen Selamat hari Minggu Yesus memberkati kita semua selamat menikmati Terima kasih telah menonton